KROBOK RANDOM PODCAST Ya, mencari kuburan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kertorjo pada umumnya. Kuburan adalah rumah kedua dari orang yang mereka cintai. Bagi mereka, mendatangi kuburan adalah pertemuan melepas kerinduan, tempat curhat. Saat aku ziarah, aku mendengar seorang ibu yang mencari kuburan, tapi bukan mencari kuburan. Dia bertanya pada kerabatnya yang mengantar, Mana Pak Solikin, Pak Mat, Cak Supio di mana? Oh, ini Paman Harlem. Kalau kau dengar dengan seksama, perempuan itu tidak berkata, Mana kuburnya Pak Solikin, kuburnya Pak Mat, kuburnya Cak Supio di mana? Oh, ini kuburnya Pak Harlem. Perhatikan, dia tidak mencari kuburan, tidak. Dia mencari orang, orang yang dikenalnya. Orang yang dicintainya semasa hidupnya. Orang itu seakan masih hidup, hanya saja tidak menampakkan diri. Bersembunyi di bawah tanah. Maka orang yang hidup di atas tanahlah yang mengunjungi orang hidup di bawah tanah itu. Aku masih duduk di sebelah kuburan kakak sepupuku, Cak Rudi, ketika tetanggaku, Arif, datang. Di belakangku, dia jongkok di sebelah magam tak dikenal. Dia berdoa. Saat ku tanya untuk siapa dia berdoa, katanya, dia sedang berdoa untuk Cak Rudi. Ku beritahu dia mana magam Cak Rudi yang benar. Dan ekspresi mukanya berubah persis orang yang baru saja bertamu ke rumah yang salah. Mencari SBY tapi masuk ke rumah JK. Saat kau berdoa tadi, kata aku pada Arif, orang di dalam kuburan akan bangkit keluar dan berkata, Hei Arif, aku tutu Rudi, aku tongboni, ikulo kuburani Rudi, nepinggirku. Dan belum habis keterkejutannya, Cak Rudi akan bangkit dari kuburnya dan memanggil, Arif, main, iyo, mister en tiny kuburin. Ha 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 ha.